Hai Assalamualaikum kembali berjumpa bersama dengan JJ di TV Jurnal yang akan memberikan informasi terhangat ter up to date dan pasnya bukan hoax Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar juga bermanfaat untuk banyak orang dengan cara klik tombol subscribe, like dan juga komen Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Langkah nyata kepedulian Jokowi kepada guru honorer bukan janji bohong soal gaji 20 juta ala kubu sebelah Ditulis oleh Daeng Uceng di SeaWorld.com Untuk mengangkat kualitas pendidikan di negeri ini tentu saja ada sistem pendidikan yang harus diterapkan Dan sistem pendidikan itu benar-benar sangat berkualitas Bukan hanya kuantitas yang menghabiskan banyak anggaran Karena masa depan bangsa sangat penting atau bisa dibilang maha penting Maka perlu penataan yang tepat Salah satu yang sangat menunjang itu adalah keberadaan guru Bagaimana menghasilkan guru yang berkualitas bisa menentukan kualitas anak didik juga Guru bukan hanya segedar profesi yang mendapatkan penghasilan agar bisa hidup mapan Tapi guru adalah keberlangsungan atau jembatan menjadi kemanusiaan Sebab guru sejatinya mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang memegang amanah dari Tuhan pencipta alam ini Yaitu bagaimana menjadi manusia yang adil dan beradab Berusaha menegakkan keadilan dan ini sangat sesuai dengan cita-cita Pancasila Maka seorang guru sejati itu tahu betul bagaimana peranannya Mendidik bukan bertujuan mendapatkan gaji yang tinggi Tapi memang sebagai rasa tanggung jawab dan amanah dari Tuhan Maka setiap ada kebijakan dari pemerintah yang menyikapinya dengan bijak Jika berkacah pada masa Orba tentu jauh berbeda Dan saya yang sudah melewati pendidikan di masa itu tidak begitu banyak peran guru yang menginspirasi Mungkin ada tapi sangat sedikit sekali Melalui waktu itu di masa-masa SD beberapa guru sering mengadakan acara makan-makan di ruang kelas Sementara murid-murid disuruh mengerjakan tugas menyalin buku cetak di atas wapan tulis Setelah itu pulang dan tidak paham apa yang sudah disalin atau ditulis di buku Karena jam pulang sekolah begitu cepat berlalu Untuk menjelaskannya tidak cukup waktu Atau mungkin saja sang guru itu belum paham juga isi bacaan buku acar waktu itu Mungkin para pembaca yang sudah berumur sangat paling dewasa saat ini juga mengalami hal yang sama Tetapi modelnya berbeda Namun intinya bahwa lulusan berkualitas dari tiap sekolah dasar waktu itu tidaklah banyak Dan kita sudah tahu bahwa dulu kita diajarkan menjadi mesin penghapal Bukan menjadi kreatif memasakkan masalah yang nantinya benar-benar sangat berbahaya Kalau tidak mendapatkan solusinya Dan barangkali KKN, korupsi, kolisi, nepotisme yang sudah menjamur saat itu Adalah model dari pendidikan masa Orba Sangat miris bukan? Tentangan saat ini sangat berat dan pasnya berbeda Saat ini kita dibutuhkan gerak cepat Tidak mengikutinya maka bisa tertinggal Jadi mau tidak mau kita wajib optimis dan terus mengejar ketertinggalan itu dengan kerja kreatif Presiden Joko Widodo beberapa tahun sudah mengingatkan hal itu Karena itulah beliau menggiatkan revolusi mental Karena dengan merubah mindset atau mental masa jahilia menjadi masa-masa yang cerah Wajib mengubah juga pikiran atau mental itu Itu adalah kunci Dan pendidikan memegang peranan penting untuk merubah atau revolusi mental ini dengan baik Dan sekali lagi guru adalah pahlawan yang paling dekat dengan generasi bangsa ini Tanpa guru yang berkualitas dan kreatif Model pendidikan sifatnya stagnan saja Presiden Joko Widodo jauh-jauh hari sudah memikirkan kualitas pendidikan ini Karena itulah beliau menekan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Aturan ini sebagai langkah yang bagus memajukan pendidikan Sehingga membuka kesempatan kepada guru-guru yang berkualitas Yang selama ini mungkin masih kerja serabutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Dan dengan aturan ini guru yang berkualitas akan meningkatkan kinerjanya Sehingga tampil sebagai pendidik yang handal Bukan hanya meramaikan saja Di zaman milenial ini suka atau tidak suka pendidikan harus dikelola secara profesional Sehingga jangan sampai pihak swasta malah lebih melesat jauh daripada pendidikan negeri Sehingga menjadi lagu lama kalau anak-anak masuk sekolah hanya sebagai formalitas Untuk mendapatkan ijazah saja Dan berharap kelak selalu lulus bisa menjadi pegawai Padahal tidak semua anak-anak bangsa ini isi kepala dan bakatnya sama Mereka makhluk yang berbeda satu sama lain Dan ada sistem pendidikan yang juga perlu dibenahi yang terjadi selama ini Jangan sampai disamakan semua dan ditanamkan doktrin Sehingga bisa digiring-giring oleh orang-orang yang haus kekuasaan Kita ini manusia Indonesia yang menginginkan Indonesia maju Bukan mundur ke belakang seperti masa-masa orba yang suram Presiden Jokowi akan selalu memperhatikan pendidikan anak-anak bangsa ini Dan beliau mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk dievaluasi Agar benar-benar menjadi lebih baik Dan mengabaikan pasukan nyinyir yang hanya mencari kesalahan Yang sebenarnya tidak peduli dengan pendidikan anak bangsa Karena itulah kita lihat baru-baru ini bagaimana umat bisa digiring-giring untuk merebut kekuasaan Itu karena kualitas pendidikan kita yang dulu sangat tidak diperhatikan Atau kualitasnya kurang serak atau dengan tidak meremehkan Bisa dibilang error Hashtag Jokowi untuk guru honorer Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Jijepamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!